Ya, bagaimana tanggapan Bang Ahmad Sihan sebagai Ketua DPR Atuku terkait program kemensos bersama Ibu Nurajah Tamhid terkait pena kepada Ibu Sri Legim? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas bantuan yang diberikan Ibu Nurajah Tamhid selaku alat kita ya, Komisi 8 DPR RI untuk Ibu Sri Legim. Beliau kebetulan memang warga kita di Kelurahan Tugu ini, kami sangat mengapresiasi bantuan yang semoga sangat membantu ya, semoga membantu kelancaran bisnis beliau, warung beliau yang bernama Warung Nusi ya. Jualannya macam-macam, sayuran, makanan, dan segala macam produk makanan yang beliau jual. Semoga ini bisa menaikkan kesejahteraan beliau, Ibu Sri Legim, yang memang kebetulan telah dituduh di RT 6RW11. Selain itu, bantuan ini semoga bisa mendongkrak jualan beliau, omset beliau, dan siapa tahu nanti, kalau sekarang mustahik, nanti akan menjadi muzaki yang akan memberikan zakat kepada warga yang kurang. Jadi saya mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait usaha Bu Sri Legim ini, kapasitasnya berapa sih per hari sama kira-kira bantuan yang diberikan itu berapa nilainya? Oh iya, tadi sudah konfirmasi ya, belum cerita, apa namanya, rata-rata itu 200 buah itu jualannya itu. Lalu, bantuan yang diberikan kurang lebih 3,6 juta, jadi saya kira itu cukup lumayan lah untuk bisa menjadi tambahan modal berjalan ya. Mungkin kalau peralatan sudah ada, ini bisa buat naikkan kapasitas nih. Ya kadang kan namanya bisnis, kita harus modal dulu, beli bahan dulu, ketika memang omset atau targetan jualannya inginnya meningkat, tentu harus ada modal berjalan nih, untuk bisa membeli bahan, makanan, lalu segala macam penang-penangnya. Ya harapannya dari situ, pelan-pelan itu bisa ditahan tuh modal ya, jangan dulu langsung dipakai. Dipakai lagi, putar lagi, lama-lama modal berjalannya bisa semakin bertambah. Baik, kalau itu, ini program ini kan advokasi Bunur Azizah Tamhid sebagai DPR RI Komisi 8 dengan mitra di Kemensos RI ya. Kira-kira harapannya ke depannya apa sih terhadap baik itu Bunur Azizah Tamhid maupun Kemensosnya gitu. Ya harapannya sih memang warga Tunggu ini cukup banyak juga yang beberapa perlu juga support ya untuk bantuan usaha. Sebenarnya nggak mesti harus bantuan usaha, bisa dalam bentuk pelatihan bagaimana bisa menjaga. Kadang-kadang punya modal yang besar atau punya modal cukup lah, tapi ketika tidak termanage dengan baik, kadang tuh malah bisa tiba-tiba habis gitu ya. Padahal itu hanya urusan manajemen itu. Nah itu yang mungkin perlu ilmunya itu untuk teman-teman kita di UMKM Goran Tunggu ini. Saya kira itu yang memang perlu menjadi modal ilmu juga. Barangkali nanti bisa ada akses untuk bisa memberikan pengetahuan ya. Kami DPR RI PKS siap menyiapkan supporting system yang misalnya perlu tempatnya bagaimana, atau kemudian apa namanya pesertanya. Karena peserta itu pasti ada aja di sini. Mungkin begitu. Oke, terima kasih. Ya sama-sama.